Bung Nurul Yakin sejabat di antara tepul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita sekalian Selamat sore sahabat delegasi dimanapun anda berada Pada hari ini kita tim delegasi Sedang bertemu dengan DPD KNPI Sumatera Utara Pasca digelarnya pleno kedua DPD KNPI priode 2020-2023 Selamat sore dengan Bung Ahmad Oerudin Selamat sore Dan Bung Lumbang Batu Kita sudah mengikuti kegiatan rapat pleno DPD KNPI Sumatera Utara Bisa diceritakan kenapa dilaksanakan pleno kedua DPD KNPI Sumatera Utara Terkait dengan program yang akan dilakukan oleh KNPI Pasca ditetapkannya kesepakatan bersama Tiga komponen KNPI di Indonesia Yang akan menggelar kongres bersama Bisa diceritakan oleh Bung Ahmad Oerudin Selaku PLT ketua DPD KNPI Sumatera Utara Dan nanti Bung Lumbang Gaul Kenapa terjadi PLT bisa diceritakan juga Oke kita mulai dari Bung Lumbang Haerudin loh Terima kasih pada Bung Dari tim delegasi ya Bahwa memang kita menyambut baik Itikat baik pemerintah terhadap Penyatuan Kongres KNPI Karena semangatnya itu adalah ingin mempersatukan pemuda Di seluruh Republik Indonesia ini Kita sama-sama tahu bahwa KNPI ini Beberapa tahun yang lalu di periodisasi ini Ada tiga versi ya secara nasional Dan itu tentu merambah sampai ke tingkat promisi dan kabupaten kota Karena itu ada upaya baik dari pemerintah untuk menyatukan Maka ya kita sambut dengan senang hati Bahwa yang diimpikan oleh pemuda-pemuda di Indonesia ini Termasuk di daerah-daerah itu Menginginkan pemuda itu kembali bersatu ya Jadi pemuda itu kembali bersatu Karena KNPI ini adalah rumah besar para pemuda Dalam bentuk OKP Jadi OKP itu adalah saham terbesar sesungguhnya di KNPI Nah karena itu kemudian Ketika DPP sudah menyatakan sikap Untuk ikut dalam hal Kongres bersatu Maka kami di Provinsi Sumatera Utara juga mengikuti Instruksi itu mengikuti sikap di DPP Sehingga kami hari ini melaksanakan rapat pleno Saya kira begitu Oke Selanjutnya mungkin kita break sebentar Terkait dengan akan hadirnya Sekretaris DPD KNPI Sumatera Utara Kami persilakan Oke kita lanjut Pertemuan ini sekarang sudah hadir Sekretaris DPD KNPI Sumatera Utara Bung Nurul Yakin Ini lebih yakin lagi kita berharap KNPI ke depan akan lebih komit Bersatu dalam satu bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan satu KNPI Bisa diceritakan Bung Luman Batu Terkait dengan pelaksanaan pleno ini Baik selamat sore Terima kasih kepada tim delegasi ya Sudah hadir dalam kegiatan pleno ini Sebenarnya landasan kami kenapa mengadakan pleno itu Yang pertama begini Kita sudah ketahui bersama KNPI ada tiga kubu Dan ini sudah berlarut-larut Hampir beberapa tahun belakangan ini Artinya pemerintah sudah memberi Lampu hijau Dan mendukung Atas bersatunya yang tiga persini Jadi kita di pusat sudah sepakat Untuk ikut kongres bersama Atau bersatu Untuk DPD-KNPI Ataupun DPP-KNPI Jadi harapannya kita di daerah Mengikuti arahan yang disampaikan oleh DPP Karena sudah bersatu Jadi belakangan ini kita lihat Ketua DPD-KNPI Sumatera Utara Mendukung Ketua Umum Haris Pertama Sementara Dia sudah di Pecat ataupun sudah dibuat PLT Artinya kita harus mengikuti Bagaimana juga kongres bersama nantinya Yang diketuai oleh Yang sekarang Supaya kita ikut kongres bersama Jadi Kita buat pleno ini Untuk mengikuti Ataupun Mengganti yaitu Saudara Samsir Pohan Digantikan oleh PLT yaitu Kedudin Supaya Kita nantinya ikut kongres bersama Dan mengikuti bagaimana keputusan Artinya ini Ya kerinduan kita bersama sebenarnya Tidak lebih dari situ Kerinduan kita bersama bagaimana Pemuda Indonesia bersatu Untuk menyatukan Pemuda Indonesia bersatu ya Iya Ya terkhususnya di Provinsi Sumatera Utara Artinya jangan apa lagi Jangan terkotak-kotak lagi begitu Jadi itu prinsipnya Bukan ada hal yang lain Itu mungkin Yang bisa kita nampaikan Oke Rekan-rekan sekalian Sahabat delegasi Pada hari ini dilaksanakan pleno Oleh DPD KNPI Sumatera Utara Bisa dijelaskan Bung Nurul Yakin Pelaksanaan ini Kenapa ini diambil Sikap ini Kemudian Apa yang akan dipersiapkan oleh DPD KNPI Sumatera Utara Yang akan Melaksanakan Kongres bersama nantinya Mungkin akan ditindaklanjuti Dengan musda bersama Silahkan Baik terima kasih Bang Kalau Bung Suangro tadi Bicara prinsipnya Saya lebih bicara semangatnya Iya Yang pertama Kalau apa yang dilakukan Sebenarnya inilah bagian dari Tahap pelaksanaan Baik merespon Kongres bersama Yang pertama Yang kedua Turunannya nanti Musda bersama Iya Kalau historinya sudah dijelaskan Bang Suangro Nah paling ingin saya katakan bahwa Semangat kawan-kawan Pimpinan organisasi Organisasi kemasiswaan Kepahudaan Yang tergabung di KNPI ini Dan juga unsur-unsur DPD Berserta senior-senior KNPI Iya Ini sudah sangat mendesak Iya Untuk bersatunya kembali Kemudian Indonesia KNPI itu harus satu Iya Nanti tidak ada lagi KNPI Bersisi A bersi B Tidak boleh Iya Nah ini kan Berlarut juga Lama Posisi KNPI Tidak menjadi seksi Memprihatinkan Oleh karenanya Tidak banyak yang bisa kita lakukan Ketika ada momentum seperti ini Pemerintah Hadir Untuk memfasilitasi Kongres bersama Maka DPD KNPI Sumatera Utara Sangat bersyukur Berterima kasih Kepada pemerintah Yang serius Yang ingin Melaksanakan Kongres bersama Di Jakarta Saya pikir ini peluang kami Iya Atas nama DPD KNPI Sumatera Utara Untuk hadir Berkontribusi Mendukung Supaya nanti di Sumatera Utara Terjadi juga Musdah bersama Banyak bang Kegiatan Kepemudaan Terganjal Baik di pemerintahan Maupun di organisasi Organisasi Yang tidak terkonsolidasi Dengan baik Dalam hal ini Kenapa KNPI nya Tidak maksimal Iya Nah inilah Harapan kami Bang Langkahnya Ini pleno Yang kemudian Nanti pengurusan kita Dan konsolidasi kita terus Baik di tingkat pusat Maupun Nanti di tingkat daerah-daerah DPD KNPI Bapak dan Kota Oke Selanjutnya kepada Bung Herudin Ahmad Herudin Bung telah ditunjuk Dan ditetapkan dalam pleno Sebagai ketua DPD KNPI Sumatera Utara Apa langkah dan upaya Yang akan dilakukan Percepatan Dalam rangka persiapan Menghadapi Kongres luar biasa ini Eh Kongres bersama Maksud kami Bersilat Jadi memang Terpilihnya kita Saya kira Ini juga semangat Teman-teman yang sama Untuk bisa Menyikapi hasil proses itu Sehingga Harapan kami Kongres nanti itu Kita bisa terlibat Secara utuh Di Daerah Sumatera Utara Bahkan nanti kita Akan lakukan upaya-upaya Tetap koordinasi Dengan DPD Dengan Ketua Umum Mustahuddin Kemudian Stas General Jackson Kumaat Kemudian tentu Kami akan merapikan Ya secara Organisatoris Beberapa daerah Yang ada di Kabupaten Kota Sesumatera Menjelang itu Hasil Pleno hari ini Menetapkan kita Sebagai Ketua PLT Maka kami juga Akan tentu Merapikan Kepengurusan DPD KNPI Sumatera Utara Selanjutnya Kami nanti Dalam waktu Cepat Akan menyusun Mereka akan menyusun Mana daerah-daerah Yang belum Terbentuk KNPI Yang sama Kita akan Sampaikan ke Teman-teman Pemuda daerah Bahwa KNPI Secara nasional Akan melaksanakan Kongres bersama Ini akan kami Sampaikan Kebawah Mudah-mudahan Mereka juga Mengibuti kita Karena upaya kita Oke Sinergitas apa Yang akan dilakukan Oleh DPD KNPI Sumatera Utara Yang saat ini Kan ada Tiga versi Nantinya Kedepan Akan diadakan Kongres bersama Ataupun Musawarah Daerah bersama Sinergitas apa Yang akan dibangun Oleh DPD KNPI Ini dengan Rekan-rekan Yang mempunyai Komposisi Yang sama Di DPD KNPI Sumatera Utara Ya tentu Kami nanti Dalam Kepengurusan ini Akan Mengajak Teman-teman Pengurus yang lain Artinya dari Versi Yang lain Untuk Bekoordinasi Bila perlu Kita sama-sama Nanti menghadap Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Menyambut baik Keinginan Pemerintah Pusat Untuk menyatukan KNPI Jadi nanti Kami akan ajak Mereka Diskusi Ajak mereka Ngobrol sama Bahwa KNPI ini Jangan lagi Ada pecah-pecah Karena ini rumah Bersama Maka KNPI ini Tempatnya Pemuda Jadi Jangan ada Dualisme Tiga Lisme Bahkan Lebih Ini naif Buat kita Cita-cita Bersama Pemuda Saya kira KNPI itu Tetap Satu Sepanjang Ada Dualisme Tiga Lisme KNPI Yang ada Yang ada Semata Khususnya Di wilayah Kita Yang kita Dengar Dari Pemuda Di daerah Kabupaten Kota Mereka Menyayangkan Persoalan Bisa terjadi Sebab Mereka Sangat Kepingin KNPI Bisa Bekoordinasi Dengan Pemerintah Daerah Masing-masing PMK PMCO Sehingga Mereka Bisa Berdiaspora Mereka Bisa Mengeksplorasi Kemampuan Potensi Yang ada Kemudian Mereka Bisa Bekerja sama Dengan Pemerintah Daerah Sebaliknya Pemerintah Daerah Juga Akan Support Kegiatan Masukan Masukan Ini Gagasan Dari Pemerintah Tapi Kalau Ada Dualisme Tiga Lisme PMDA Sendiri Terkadang Pemerintah Daerah Itu Kebingungan Juga Yang mana Yang mau Di Apa Ini Persoalan Persoalan Yang Terjadi Belakangan Sehingga Mudah-mudahan Dengan Upaya Baik Ini Kita Bisa Nyatu Kemudian Terkait Dengan Rencana Kongres Bersama Ataupun Musda Bersama Nantinya Apakah Potensi OKP Maupun Organisasi Kemahasiswaan Yang sudah Berada Di bawah Naungan KNP Itu Akan Dilibatkan Nantinya Mungkin Bang Luman Batu Bisa Ceritakan Soal Dilibatkan Tentu Pasti Akan Dilibatkan Artinya Soal Komunikasi Bahkan Bukan Hanya OKP Kemahasiswaan OKP Kemasyarakatan Juga Akan Kita Bangun Nanti Komunikasi Artinya Kita Harus Ajak Bagaimana Juga KNP Ini Akan Semakin Besar Dan Bagaimana Juga KNP Lihat Belakangan Ini Tidak Tahulah Karena Mungkin Jika Bersih Jadi Agak Sungkan KNP Jadi Aku Pikir Kita Harus Sambut Apa Yang Dikasih Lampu Hijo Oleh Pemerintah Jangan Lagi Kita Anti Dengan Itu Jadi Aku Pikir Hasil Plenu Ini Betul Betul Gajian Objektif Ini Soal Prinsip Tadi Hanya Untuk Membangun Bagaimana Pemuda Di Indonesia Semata Utara Semakin Bersatu Tidak Terkotak Kotakan Komunikasi Yang Sudah Dibangun Dengan KNPI Yang Lainnya Mungkin Akan Melakukan Seperti Apa Yang Disampaikan Oleh Ketua Ahmad Hairuddin Tadi Akan Membangun Komunikasi Dengan Dua DPD KNPI Lainnya Untuk Menghadap Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Mungkin Bisa Diceritakan Atau Diajak Bagaimana Komunikasi Yang Sudah Dikomunikasikan Dengan Pihak Lainnya Oleh Bang Nur Yakin Begini Bang Saya Pikir Karena Semangatnya Sudah Sama Kelisahannya Juga Harapannya Juga Saya Pikir Inilah Momentumnya Dan Itu Sangat Mudah Sekali Akan Terjadi Karena Semangatnya Sudah Ketemu Pihak Mana Pun Kita Mendengar Hari Bersatu Pasti Datang Baik Dari Pihak Sana Juga Akan Berinisiatif Dan Kita Berinisiatif Siap Bersama Tinggal Masuk Tengah Aja Dimana Kita Nanti Menyusun Rencana Bersama Bagaimana Secara Teknisnya Bagaimana Seluruhnya Butuh Supaya Kembali KNPI Menjadi KNPI Yang Satu Sepertinya Semangat Ini Sudah Sangat Mengental Dan Sangat Kuat Di DPD KNPI Sumatera Utara Di Bawah Pimpinan Bung Ahmad Khairuddin Dan Teman Teman Dalam Rangka Membangun Komunikasi Dan Sinergitas Dengan Komponen Pemuda Yang Ada Di Sumatera Utara Dan Sinergitas Ini Bisa Dibangun Dengan Pemerintah Daerah Untuk Mendukung Kebersamaan Yakin Itu Ya Karena Pemerintah Pusat Ikut Mendorong Bersatu Pasti Pemerintah Daerah Juga Akan Ikut Mendorong Itu Dan Kita Bersama Sama Nanti Organisasi Kepemudaan Organisasi Yang Berhimpun Yang Dik Nanti Bersama Berarti Semangat Baru Yang Harus Dibangun Ya Sebenarnya Sekian Lama Tapi Belum Temu Momentum Ketika Momentum Pemerintah Hadir Maka Kita Jangan Malu Malu Lagi Berarti Semua Pemuda Berimprovisasi Lagi Tidak Ayo Tidak Ada Yang Lebih Baik Selain Persatuan Yang Lakukan Oleh KNPI Pada Saat Hari Terlepas Dari Apakah Kita Melihat Pendekatan Politis Atau Konstitusi Tidak Ini Adalah Momentumnya Dan Ini Harus Kita Memfaatkan Untuk KNPI Oke Upaya Konsolidasi Yang Akan Dilakukan Dalam Percepatan Membangun Struktur Organisasi Terkait Dengan Persiapan Menghadapi Kongres Bersama Dan Musda Bersama Nantinya Nanti Akan Kita Rapimkan Akan Dirapimkan Akan Kita Buah Rapat Pimpinan Rapat Koordinasi Kita Koordinasi Ke Pusat Dulu Oke Akan Kita Sampaikan Hasil Ini Setelah Kita Nanti Di SK K Oleh Pusat Langkah Langkah Pusat Nanti Yang Kita Bawa Amanah Nyata Kan Kita Jalankan Di Sumatera Oke Sahabat Delegasi Sekalian Sebelum Kita Tutup Kita Perlu Closing Statement Dari Ketua DPDK NPI Sumatera Utara Bung Ahmad Hairudin Saya Kira Pertama Kami Mengharapkan Pada Seluruh Pemuda Khusus Di Sumatera Utara Bahwa Yang Sudah Kita Lakukan Hari Ini Dengan Pelindung Menyikapi Hasil Kongres Untuk Masuki Kongres Bersama Tentu Kami Berharap Seluruh OKP Kepemudaan Yang Ada Di Sumatera Utara Kemudian Termasuk Teman-teman KNPI Di Dua Versi Itu Untuk Menyambut Baik Semangat Kita Jangan Lagi Kendor Kemudian Yang Berikutnya Harapan Kami Di Kemudahan Ini Tentu Jangan Lagi Ada Dinamika Kita Hilangkan Ego Sektoral Kita Hilangkan Sentimen Kepemudaan Lain-lain Tapi Marilah Kita Pemuda Bersatu Menyambut Baik Keinginan Pemerintah Untuk Menyatukan KNPI Dalam Bentuk Mendorong Men-support Kongres KNPI Bersatu Nanti Yang Dalam Waktu Dekat Kurang Lebih Tiga Bulan Paling Lama Diselenggarakan Jadi Harapan Saya Mari Kita Bersatu Teman-teman OKP Di Sumatera Teman-teman Para Pemegang Saham Saya Katakan Pemegang Saham Di TNPI Ini Itu Adalah Para Peserta KNPI Karena Nanti Turunannya Kan Musda KNPI Sumud Ini Juga Nanti Akan Menyatu Jadi Harapannya Begitu Bisa Koordinasi Dengan Tiga Versi Ini Jadi Tak Ada Lagi Sekat Sama Kita Kalaupun Ada Isu-isu Yang Negatif Tentang Kemudahan Kita Tepis Saja Itu Prinsip Kita Adalah Pemuda Tetap Satu Di Indonesia Cita-cita Besar Pemuda Itu Bagaimana Negara Ini Tetap Maju Pemuda Harus Mampu Memberikan Sumbangsi Pemikiran 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 Yang Baik Untuk Pemajuan Daerah Kita Masing-masing Saya Kira Ini Pak Oke Terima Kasih Ketua DPDK NPI Sumatera Utara Ahmad Herodin Saudara Nurul Yakin Sebagai Sekretaris DPDK NPI Sumatera Utara Dan Saudara Lomban Batu Sebagai Ketua Organisasi Di DPDK NPI Sumatera Utara Yang Telah Melakukan Bincang-bincang Kita Dengan Delegasi Media Bersama Kami Ardian Satanjong Mengucapkan Terima Kasih Selamat sore Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Atas Sama DPDK NPI Sumatera Utara Menyerahkan Petaka Kepada PLT Ketua DPDK NPI Sumatera Utara Boga Ketua Pemimpinan PLT Ketua DPDK NPI Sumatera Utara Dapat Mengkonsolidasikan Dan Merumuskan Bersatunya Pemuda Di Sumatera Utara Selamat Kepada Ketua 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 Ketua